Kodim 1207BS melakukan sejumlah persiapan untuk mensukseskan program TMMD ke-111 di wilayah tugasnya. Salah satunya dengan melakukan karya bakti di wilayah Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam persiapan pelaksanaan semua kegiatan TMMD ke-111, baik fisik maupun non-fisik, Kodim 1207BS saat ini mengaplikasikan dalam bentuk karya bakti di tempat lainnya yang memiliki spesifikasi karakter semirip mungkin dengan tempat pelaksanaan TMMD di wilayah kejamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Komandan Kodim 1207BS Kolonel Infantri Jajang Kurniawan SIBMM menegaskan bahwa saat ini Satgas TMMD 111 Kodim 1207 melakukan kegiatan secara basah untuk memantau pelaksanaan TMMD ke depan, baik yang fisik maupun non-fisik. Salah satunya dengan kegiatan karya bakti Rabat Beton, meski kegiatan ini bersifat fisik, namun tujuan lainnya adalah untuk memumpuk kebersamaan, kerjasama, meningkatkan sinergitas antara TNI dan masyarakat. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan persiapan melaksanakan TMMD ke-111. Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, kami melaksanakan kegiatan secara basah. Artinya adalah bahwa semua kegiatan, baik kegiatan fisik dan non-fisik, saat TMMD nanti kami laksanakan sekarang. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara teknis kegiatan di lapangan nanti, hal-hal apa saja, kendala apa saja yang akan stressing kita laksanakan. Juga untuk membangun kerjasama antar tim, baik kegiatan fisik, Rabat Beton, membangun kerjasama antar prajurit, gotong-royong dengan masyarakat, juga membangun kerjasama kelompok-kelompok, baik non-fisiknya, pengobatan masal, dan sosialisasi-sosialisasi yang lain yang akan kami laksanakan. Dalam rangka melaksanakan tugas TMMD yang ke-111, kami Kodim 12.07 BS melaksanakan geladi basah untuk mempersiapkan diri melaksanakan TMMD yang ke-111 di Kuala Manurbe. Tetap semangat! Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Infantari Jajang Kurniawan juga meninjau langsung segala aktivitas, memberikan motivasi, dan memompas semangat seluruh tim yang sedang bekerja. Tim Liputan melaporkan.